Intro Rame Predar Kaman memperlihatkan detik-detik tembakan akurat roket Rusia meluncur dan membombardir satu tank Ukraina. Rekamannya Predar di telegram pada Senin 17 Juli 2023. Teng Ukraina yang sempat melakukan penyerangan pada posisi pasukan Rusia tampak diintai. Setelah Maju meninggalkan posisi menembak dan mengangkut personilnya, roket segera meluncur akurat. Akibatnya ledakan dasyat tak terhindarkan dan dibuat luluh lantak. Personil Ukraina di dalamnya juga dikabarkan tewas. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah tembakan akurat pada Teng Ukraina di area Belokorovka. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Dan diketahui perang Rusia dan Ukraina masih terus terjadi hingga saat ini dan belum ada tanda-tanda perdamaian antara keduanya. Terima kasih telah menonton! 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 Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia melaporkan secara total sebanyak 455 pesawat Ukraina, 242 helikopter, 5.047 UAV, serta sistem rudal anti-pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Dari Kubu Kev Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan, sebanyak 620 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total, 238.300 prajudit federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga dari ke-512. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!